Jokosuyono Setelah melihat kondisi sang anak yang hingga kini masih terbaring lemas, ditambah lagi setelah mendengar cerita langsung dari neneknya. Menurut Jokosuyono, korban kerap dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri, mulai dari dipukul, ditendang, hingga membenturkan kepala sang anak ke lantai. Akibat tindakannya tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala. Bahkan ada luka dalam yang cukup serius sehingga korban rencananya akan dilakukan operasi. Kebetulan kasus ini terjadi dalam satu atap. Ini kan ibunya di luar negeri, yang di rumah ayahnya, simbahnya, sama saudaranya yang kebetulan mohon maaf. Kondisinya seperti itu tidak ada kemampuan bahkan keberanian untuk melakukan tindakan membela anak ini. Sehingga terjadi, ini ibunya terjadi di depan mata tapi tidak bisa apa-apa, bisa dui, ditendang seperti itu. Sampai ampun-ampun kan tidak bisa apa-apa. Saya berharap ayo, masyarakat ini juga kita buka hati kita, karena ada lingkungan kita, raga kita seperti itu. Kalau tidak mau turun langsung, laporkan. Laporkan ke lingkungan ataupun ke polisi, atau bagi kantip nasa, tidak ada. Trauma abdominal. Saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan USG, tapi untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan observasi. Tadi sudah dilihat dokter beda, ya memang akan diponsorkan lagi ke dokter anestesi. Apabila nanti kondisi sudah memimpinkan, membaik, dan stabil kondisi anaknya, mungkin akan segera diulangkan operasi. Kondisi masuk ke rumah satu itu kondisinya anak, lukanya bagaimana dokter? Luka ada luka di abdominal atau perut, ada luka dalam di sana. Itu dugaannya dari ketulang atau apa? Iya, trauma tumpul. Kami jelaskan dari apa, tapi dari suatu trauma tumpul. Diketahui, MDS atau korban diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Sejak korban ditinggal ibunya bekerja sebagai PMI di Taiwan.